Wow Nih guys ya Di malam hari Di Taman Pasuk Ameloh di Palangkaraya Yang menggunakan Rocks X9 Gimana hasilnya Makanya tonton aja video ini Jangan lupa juga di subscribe ya Ini keren banget nih Pasti keren nih hasilnya Oke guys Ini hasil kamera Rocks X9 Mantap abis guys Kita terbang Mundur dulu Kita agak mundur dan Menyamping guys Kita agak mundur dan menyamping Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini kita mainnya di speed 1 ya Kita mainnya di speed 1 ya Kita mainnya di speed 1 Oke di hide Ini belum keluar nih Warna-warna ini Wah guys Mantap ya guys Asi kamera Drone Rocks X9 guys Wah Mantap kita akan coba terbang agak tinggi dan jauh ya Jangan terbang agak tinggi dan jauh Oke kita akan lihat kasih kamera guys Seperti ini ya Rocks X9 di kondisi malam hari Wow Mantap ya guys Oke kita terbang menyamping lagi ke arah kiri ya Arah kiri Terbang menyamping ke arah kiri jarak lumayan ya Terbaca di telemetri di remote Di remote dan aplikasi 800 meter ya Ya berkira sekitar 200 meteran ya Jarak drone nya dari Saya guys Wow mantap ya guys Rocks X9 nih ya Udah bisa buat rekam video malam Bungan banget Oke Ini kita majuin aja Karena mau ke halang sama masjid ya guys Sama ke halang masjid Nanti takut putus sinyalnya Nah ini temen temennya Kalau misalnya udah agak jauh Memang ternyata drone ini agak sulit dikontrol Untuk naik turun kameranya ya Jadi dia kayak Apa ya Nggak mau ngikut ya Oke ini saya mau stop rekam dulu Mau foto ya Mau foto Gimana hasil dari foto Dari drone ini ya Nah ini guys hasil foto Drone X9 ya Oke kita lanjutin lagi terbang Tapi ternyata ini Ini saya menggunakan back sound ya Karena ternyata Untuk rekaman selanjutnya Ini saya Nggak sengaja kematikan Mikrofonnya Jadi ini Nggak ada suara back sound alaminya ya Oke jadi kita ini pengen ke taman dulu guys Ya ini tamannya Ke daerah taman Ya lumayan banget lah Untuk si X9 Udah dapat Hasil kamera Kayak gini Harga 1,9 jutaan Jadi ada beberapa drone yang Untuk hasil kamera malam Yang agak lumayan bagus ya Yang bisa buat terbang malam Yang udah gimbal Itu Salah satunya Ada si F7 Nah F7 saya dapat infonya juga Hasil kameranya juga oke Untuk malam ya Nah untuk X9 Nih guys Udah mantap ya Terbang malam Hasil kameranya Kita terbang menyamping dulu Terbang menyamping Lagi banyak nih Karena ini malam minggu ya Kita malam mingguan di taman Oke Kita akan muter sedikit Terbang agak menyamping ke kanan Nah itu ada Sebelah kiri Ada jembatan mini Nanti kita akan Agak dekat ke bawah Oke Di harga 1,9 Udah lumayan banget lah Jadi ini memang ya Se Apa namanya Menurut saya Bukan buat yang long range juga ya Jangan terlalu jauh Untuk menerbangin drone ini ya Ya karena memang secara Spesifikasi Ya Kurang mumpuni sih Kalau misalnya buat terbang long range Dari baterai juga Dari kekuatan Dynamo juga Kurang Jadi memang cocoknya Terbang-terbang kayak gini aja ya Terbang-terbang yang Ya paling 200-300-400 meter Itu masih enak ya Karena memang Sinyalnya Masih Wifi nya 5 GHz Jadi kayak F11 Versi lama Nah disini gelap banget ya Padahal disini bagus ya Karena disini Ada Air mancur ya Cuman Sayang banget Ini gak hidup Air mancurnya Padahal lebih epic lagi Jadinya Oke kita muter dulu Nah Ini ya Ini lagi rame nih Para Enak muda Lagi mojok Di bawah ya guys Oke kita Nah itu ada taman ya Tulisannya Taman Pasuk Kameloh Di Palangkaraya Kita terbang ke kanan sedikit Sambil muter X9 Ya memang sih ini Agak rada-rada Endreded ya Ya kemungkinan Di frame nya Untuk hasil rekaman Video Si X9 ini Sekitar 25 fps Ya Sekitar 25 fps Jadi kayak Si F5 Tapi sekamera Untuk malam Udah lumayan ya Oke ini kita ke arah Ini saya disini guys Terbangin di yang gelap-gelapan Gini ya Ini ya lampu Itu handphonenya hidup Kelihatan guys Ya terang Kita muter dulu Saya pengen Terbang agak rendah Ini video Insya Apa jembatan ini ya Ini jembatan mini guys Jembatan mini Ya cocoknya terbangnya Kayak gini Kayak gini aja guys Ya untuk si X9 ya Udah bisa buat sinematikan Buat ngevlog juga Udah bisa lah Pokoknya buat ngevlog Ya memang bukan Gak bagus-bagus amat sih Cuman udah bisa lah Pokoknya udah Oke lah Di bawah 2 juta Buat ngevlog Buat Sinematikan juga Udah bisa Asal kita bisa ngeditnya Dan bisa Apa namanya Ngambil sudut-sudut video Yang bagus ya Udah oke banget Ini kayak gini Ini Bisa dibikin sinematik ya Video kayak gini Ya walaupun harganya murah Udah oke banget lah Udah Lumayan banget lah Menurut saya Oke untuk jarak juga Kemarin udah kita tes ya Lumayan cukup jauh juga Walaupun saya gak rekomendasiin buat kalian Kalau misalnya nanti beli Hobi tes jarak Itu jangan beli ini Kalau kalian Hobi terbang jauh Ini Kurang ya guys Sama kayak F11 Jangan Yang penting yang Kalau mau yang jauh-jauh Ambil yang memang Bener-bener buat long range Ya kayak F22 F11 F11 Apa namanya F11 S 3 km Ya itu Itu udah cocok Buat long range Oke terbang Agam Ke kiri sedikit Kita sambil Agam meninggi ya Nah ini ya Sudut Kota Ini di daerah Perkantoran Perkantoran Gubernur Ini agak berlap Oke ini kita Mau saya cukupin videonya Ya Saya mau cukupin videonya Ini udah Lumayan sangat cukup sekali Buat terbang malam Ini Sisa 2 bar Ya Baterai Sisa 2 bar Guys Terbang sekitar Bapa nih Hampir 9 menit Terbang kita udah total Mungkin nih 9 menit Baterai Sisa 2 bar Jadi kalau misalnya Mau sampai full Habis Ya kemungkinan Sekitar 18 menitan 18 menitan Sampai 20 menitan Tapi jangan sih Menurut saya Ya gak Gak usah terlalu Apa namanya Jangan memaksakan baterai Guys Itu kurang bagus Ya Bagusnya Sekitar 30% Kalian udah landing aja Supaya baterainya Juga lebih awet Oke ini Saya cukupin dulu Videonya Untuk Rocks X9 Terbang di malam hari Sampai jumpa kembali Video saatnya Jangan lupa di subscribe Channel saya ini Supaya kalian nanti Selalu dapat info Mengenai drone-drone murah lain Kalau kalian kepingin Sama drone ini Link belinya Ada di deskripsi video Oke Sampai jumpa kembali Di video saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Terima kasih.